Bantuan dana dari Arenata Praja dan Ibu Junita Sari sebesar 1 juta untuk membantu meringankan selama berada di rumah sakit. Apa yang sudah kita lakukan? Sakit apa, Juliana? Itu, gue apa? Kemarin muntah-muntah sampai itu sampai keluar kiri-ingat dingin. Jadi dokter bilang sakit apa? Dia bilang, entar penyakit apa aku nggak bisa. Itu nggak, sebenarnya aku dengar itu penyakitnya itu tak apa. Oh, biasa sakit gitu juga? Kamu struknya masih, Kak? Masih. Sebelah mana? Kiri. Sebelah kiri, kaki juga? Kamu struknya udah berapa tahun? Dalam 5 tahun dah. 5 tahun ya? Tapi sekarang bukan karena struk itu. Tidak. Muntah-muntah? Muntah. Keracunan? Entah, mungkin lah. Muntah, kemarin muntah sampai keluar kiri-ingat dingin, bisa-bisa lagi. Sampai itu apa, nggak bisa bangun. Kalau yang itu mau tumbang rasanya. Sekarang gimana kondisinya? Nggak enak sih, sekarang enaknya juga. Cuma masih, kalau jalan itu masih tumbang gitu. Masih tumbang-tumbang? Kalau jalan. Oh, hasil cek lab-nya ada? Cek dokter belum keluar? Belum. Kapan masuk rumah sakitnya? Kemarin, sore. Oh, kemarin sore. Tapi nggak tahu ya sekarang kena apa gitu. Tapi yang jelas bukan pengenal struknya. Kamu tuh darah tinggi kah? Kolesterol atau apa? Darah tinggi, ya. Cuman sekarang rendah sinyal itu hidaranya. Umur kamu berapa tahun? 35. 35, jadi 30 tahun sudah kena struk. Wah, kamu kalah sama bapakmu ya. Bapak udah tua aja, nggak apa-apa. Ya. Abang kerja apa? Kerjanya di mana? Kerja di kebun. Kebun sawit? Oh, di Sagatani. Oh, jadi tinggalnya cuma berdua? Iya. Anak-anak ada lima. Eh, banyaknya? Ini nggak ada yang ngasuh di rumah, di bawah sini lah. Ini udah umur berapa tahun? Nggak tahu. Obatnya habis melahirkan ini struk? Umur dia setahun lebih. Umur dia setahun lebih. Oh, setelah umur setahun lebih? Nah, dia struk. Oh, baru Juliana struk. Abang namanya apa? Hermi Musjana. Panjangnya. Oh, anak lima. Jadi selama ibu struk, siapa yang ngurus anak? Aku sendiri. Kamu kerja? Juci. Ngurus anak lagi? Iya. Yang tua umur berapa tahun? Yang tua? 19. Masih sekolah? Sekolah SMP. Oh, masih SMP 5. Ini yang bungsu. Jadi sementara ibu sakit ini tidur di sini semua? Iya. Waduh, kasih ya. Enggak mau pulang katanya. Enggak ada ngasuh dia di sana. Oh, jadi sekarang juga kamu gak bisa kerja dong? Enggak lah. Enggak bisa kerjaan gue. Jadi off ya? Oh, kerja di kebun sawit itu gajinya mingguan kah harian? Harian. Oh, ada hari, ada kerja, ada gaji. Rp80.000 satu hari. Oh, kalau gak kerja gak ada duit gitu ya? 5 anak harus ngurus rumah. Aduh, kasihan ya. Kemarin kan saya dapat laporan dari bapak kan? Katanya di sini juga jaga, gak bisa kerja ya? Iya. Nah, hari ini saya mengunjungi seorang warga Sagatani. Kamu tinggalnya di Habang ya? Sama juga RT8. Juliana, dia itu sudah sakit stroke sejak 5 tahun lalu setelah melahirkan anak bungsunya ya. Sampai sekarang masih stroke. Tetapi kali ini dia masuk rumah sakit karena penyakit lain. Entah apa lah ya, belum tahu ya. Dan karena di rumah memang hanya suami istri dengan 5 anak yang masih kecil-kecil. Ketika Juliana sakit, suami harus berhenti bekerja di kebun untuk menjaga sang istri sekaligus mengasuh anak-anaknya. Bahkan anak bungsunya dijaga di rumah sakit juga, kasian juga ya. Karena enggak ada. Yang empat di rumah bisa ngurus diri sendiri? Bibiknya yang ngurus. Oh, ada bibik. Sementara ngurus ke rumah gitu ya. Luar biasa ya kebersamaannya. Jadi karena memang Juliana di sini, di rumah sakit di sini, kesulitan biaya ya. Sehari-hari suami tak bisa kerja, anak banyak. Jadi saya mengantarkan bantuan dana dari Arenata Praja dan Ibu Junita Sari sebesar 1 juta ya. Untuk membantu meringankan selama berada di rumah sakit ya. Ini bang diterima ya, 1 juta dari donatur. Terima kasih lah Ibu Syusi. Ibu dan Arenata Praja dan Ibu Junita Sari. Terima kasih. Saya ucap terima kasih banyak sama mereka. Iya. Terima kasih dengan denaturnya juga ya. Saya minta terima kasih banyak. Semoga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Duit 1 juta ini ya untuk keperluan sehari-harinya ya. Mungkin anak-anaknya di rumah selama tidak kerja kan, butuh kebutuhan di rumah juga ya. Karena sakitnya kan ada BPJS ya. Semoga dapat membantu lah ya. Namanya apa? Lupa lagi saya. Hermonus Jana. Panggilannya? Jana. Jana. Jana aja ya. Jadi masih ada pesan lagi? Sibu ya. Nggak ada sih. Makasih Ibu Syusi. Iya. Semoga kamu lekas sembuh ya. Iya. Lekas pulang ke rumah bisa melihat anak-anak ya. Semoga lekas sembuh ya. Salam buat Bapak di rumah. Ayo Juliana. Iya. Ayo ada. Jadi mama sakit, adek ikut nginap di rumah sakit ya. Oh mau dekan mamanya terus. Kasiannya. Jadi makannya gimana ya? Beli di luar? Beli di luar. Oh hati-hati juga ya. Rumah sakit kan banyak orang sakit. Iya. Tapi di sini ruangannya enak kok. Ini kelas berapa ruangannya? Kok bisa masuk kelas 2? Oh karena kelas 3 penuh dikasih nomor 2. Bagus juga kalau gitu. Oke. Iya. 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 Iya.